Intro Kembali lagi bersama kami Di podcast bedah buku Mengenai buku dari School of Money dari Morgan Housel Disini kami akan melanjutkan Bab selanjutnya yaitu bab ke-17 Yang judulnya The Seduction of Persimism Atau yang artinya itu Godaan Persimism Di dalam buku ini Di dalam bab ini itu kita Penulis mengajak kita Mengenai bagaimana persepsi Antara optimisme sama Persimisme dalam Pengambilan keputusan keuangan Nah Di dalam buku ini itu Saya akan bahas sedikit mengenai apa itu Persimisme sama optimisme Jadi perbedaannya itu Di dalam buku ini itu Menjelaskan bahwa Optimisme ini bukanlah kepercayaan Bahwa sebenarnya akan berpik saja Tetapi adalah Kepercayaan bahwa ada peluang hasil baik Seiring waktu Meskipun nanti Di ketepannya ada halangannya Kemudian Sedangkan Persimisme itu Mendapatkan tempat istimewa Karena cenderung lebih lazim Dan memukau secara intelektual Dibandingkan dengan optimisme Yang sering dipandang Tak peduli resiko Jadi mungkin ini ada banyak sekali cerita Mungkin di kehidupan kita sendiri juga Mengenai optimisme Ataupun Persimisme Dimana tentunya Di pengambilan keputusan keuangan Seperti contohnya Saat teman-teman mungkin Sudah investasi Di bursa salam Itu mungkin teman-teman juga sudah Mengalaminya Mungkin kami disini Akan sedikit menceritakan Yang kami pahami Mengenai dari buku ini Dari bab ini Mungkin dari siapa dulu nih Sebelum saya lempar Mengenai apa yang didapat Dari teman-teman Saya mau kenalan dulu Saya Tegaridu Firmanza Kemudian Sambik saya Saya Amelian Dan saya Akta Nah Oke kita lanjut Mungkin dari Kakak-kakaknya dulu nih Ada Poin-poin apa aja Yang bisa diambil Mengenai buku ini Ataupun Contoh-contoh Yang ada di buku ini Bila yang saya ceritakan dulu Kalau dari Yang saya baca Itu tuh Apa ya Ada Sebuah Kayak kalimat gitu Hans Rosley itu Berkata Di bukunya itu ya mas Itu setiap kelompok orang Yang saya tanyai Bermikir dunia Lebih menakutkan Lebih kejam Dan lebih putus asa Singkatnya Lebih dramatis Jadi itu Lebih kalau diartikan Itu kayak Manusia itu cenderung Lebih takut duluan Gitu ya mas Belum mencoba Udah takut duluan Apa udah berpikir yang negatif Pesimis Contoh Pesimisme Lebih pesimis dulu Kenapa kita Pesimisme itu juga Merupakan hal yang Laising Buat emosional manusia Karena Karena Kalau kita Semisal Ini ada contoh juga Semisal Ada Berita Di buku ini juga ada Berita misalnya Saham A Ini mengalami penurunan Satu persen Gitu Terus ada Kenaikan Satu persen juga Nah pas kenaikan Satu persen itu Di buku ini Itu Seperti media itu Membahasnya Cuma sekilas aja Pas kenaikan Sahamnya itu Tapi kalau pas Penurunan sahamnya itu Mereka bisa menawarkan Apapun Bahan-bahan Yang Di sekitarnya Misalnya Kalau sekarang Terjadi Itu Yang Berita-berita Viral juga Kalau Kita tahu Itu Kayak Presiden Itu Itu Kayak Berita buruk Yang Disangkut Pautkan Sama Hal-hal Lainnya Padahal Sebenarnya Belum tentu Itu Menyangkut Juga Antara Kejadian Itu Kemudian Dari Kak Apta Mungkin Ada Yang Paluin Yang Bisa Belajar Mungkin Intinya Buku ini Pas Aku Baca Itu Pada Bagian Awal Menyampaikan Optimisme Dan Pesimisme Tapi Setelah Baca Banyak Sampai Bawah Itu Hampir 98% Itu Membicarakan Soal Pesimismenya Aja Terus Disini Yang Dapat Aku Ambil Itu Pesimisme Dalam Kehidupan Keuangan Yang Pastinya Tadi Yang Udah Disampaikan Sama Kak Tegar Dan Juga Amel Soal Uang Menurutku Itu Pasti Kita Mikirnya Kemungkinan Terbuk Dulu Pesimisme Dulu Pasti Yang Pertama Makanya Buku Ini Membahas Yang Pesimisme Dulu Yang Banyak Dia Itu Bisa Mempengaruhi Keputusan Keuangan Kita Kalau Misalnya Kita Bermain Di Bursa Saham Kayak Investasi Gitu Pasti Yang Pertama Kali Dipikirin Itu Pesimismenya Kalau Untuk Contoh Mungkin Sudah Disampaikan Lagi Seperti Yang Kak Amel Dulu Mengenai Investasi Dalam Pengambilan Keputusan Pesimismenya Itu Merupakan Salah Contoh Dimana Kita Nanti Kita Pesimis Di Awal Itu Sebuah Hal Yang Wajar Tapi Nanti Kita Kedepannya Itu Bisa Ada Hal Baik Yang Membuat Kita Terkejut Misalnya Di Contoh Ini Itu Juga Ada Namanya Itu Siapa Ada Contoh Seorang Yang Dia Mengalami Lumpuh Karena Sebuah Kejadian Dimana Itu Dia Punya Buku Punya Karya Buku Itu Dia Bisa Menjualnya Lewat Istilahnya Kalau Jaman Sekarang Lewat Zoom Nah Pada Saat Itu Di Umur Si Tokoh Ini Itu Berpikiran Bahwa Kalau Harapan Hidupnya Itu Cuma 21 Tahun Karena Sudah Gak Bisa Artifitas Apa-apa Sudah Luluh Tetapi Dia Menemukan Solusi Dengan Pesimisme Itu Kedepannya Dia Menemukan Dating Atau Lewat Zoom Itu Itulah Merupakan Salah Satu Contoh Dimana Pesimisme Itu Berpengaruh Juga Kepada Kita Ataupun Bahkan Kita Pengambilan Keputusan Keuangan Contoh Di Pengambilan Keputusan Keuangan Misal Kita Sudah Investasi Di Saham A Tapi Suatu Dari Saham A Ini Ataupun Kita Dengar Dari Orang Kain Ini Saham Ini Ada Kasus Ini Kasus Mengenai Laporan Apakah Laporan Apakah Itu Setelah Itu Mungkin Si A Ini Terpengaruh Jadi Takut Jadi Pesimisme Wah Nanti Bakal Rugi Jadi Dia Terpengaruh Dan Nanti Langsung Menjualnya Itu Merupakan Salah Satu Contoh Dimana Sikap Pesimisme Itu Bisa Berpengaruh Kepada Orang Lain Selain Diri Kita Sendiri Kalau Contoh Dari Aku Ada Satu Mas Di Kehidupan Ya Bu Ini Waktu Itu Temanku Cerita Mas Dia Pengen Buka Usaha Cuma Cuma Udah Pesimis Dulu Takut Uang Yang Dia Kumpulin Selama Ini Tuh Tidak Bisa Balik Gitu Loh Nah Dari Situ Udah Bisa Diambil Kesimpulan Kalau Kita Apa Yang Melakukan Sesuatu Pesimis Dulu Mas Padahal Waktu Udah Jalan Uang Bisa Ngajak Temen Yang Lain Mas Ngajak Temen Temen Uang Lain Jadi Mas Lebih Pesimis Dulu Padahal Belum Tentu Apa Yang Kita Pikirkan Tuh Bakal Kejadian Yang Enggak Gitu Mas Ya Itu Tadi Pesimisman Itu Hali Yang Wajar Buah Manusia Hemosional Yang Wajar Karena Nanti Kalau Temen Tengah Diawalnya Pesimis Itu Nanti Kedepannya Temen Temen Bakal Temui Cara Bagaimana Biar Rasa Pesimis Nilai Tidak 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 Bener Itu Hal Yang Wajar Bukan Ketika Tidak Saya Ada Contoh Kehidupan Saya Dulu Karena Saya Dulu Dari Kecil Dari TK Sampai SMA Ada Kebiasaan Buruk Yang 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 Kesehatan Saya Gitu Saya Pas SMA Masuk SMA Itu Gak Pernah Berpikir Bapal Bisa Hidup Sampai Mulus SMA Atau Bahkan Mau Bisa Lanjut Terguliah Terus Saya Tidak Kepikiran Sampai Kesitu Karena Kepikiran Saya Kesehatan Saya Tidak Bapal Selama Itu Tetapi Karena Kepikiran Saya Pesimis Saya Ternyata Ternyata Sampai Kedik Ini Pun Saya Terjejut Dengan Apa Bale Yang Membuat Saya Optimis Buat Semangat Hidup Bagi Ternyata Pesimis Saya Yang Saya Pikirkan Sebelumnya Tidak Terjadi Jadi Pada Saat Kedepannya Itu Kita Bakal Ada Hal Yang Mengucutkan Kita Mengenai Optimisme Kedepannya Sebelumnya Kita Sudah Pernah Melakukan Pesimis Itu Benda Dari Karakter Kalau Aku Mungkin Contohnya Itu Aku Sedikit Baca Di Internet Soal 17 Ini Untuk Contohnya Itu Bisa Juga Misal Kita Berinvestasi Tapi Bursa Selam Sedang Turun Kita Karena Pesimis Tadi Kita Malu Menarik Itu Tadi Loh Itu Si Secara Sikalnya Yang Aku Dapat Dan Juga Optimisme Itu Pengambilan Keputusan Kalau Kita Optimis Itu Mengalui Beberapa Banyak Beberapa Banyak Cara Yang Dimana Itu Gak Cuman Satu Satu Tahun Terakhir Ataupun Sepuluh Tahun Terakhir Di Buku Ini Ada Dijelaskan Bahwa Dimana Kalau Kita Mau Mengukur Optimisme Dengan Cara Kita Menarik Jauh Ke Belakang Selama 50 Tahun Terakhir Kita Baru Tahu Keyakinan Kita Buat Optimis Jadi Langkahnya Itu Panjang Banyak Bisa Kita Mungkin Kita Berpikir 5 Tahun Kedepan Kita Udah Optimis Ini Kemungkinan Tidak Bakal Terjadi Optimis Kalian Mungkin Itu Aja Yang Bisa Kita Bahas Di Buk Ke 17 Ini Mengenai The Seduction Of Pesimism Ataupun Yang Artinya Godahan Pesimism Sebelum Kami Tutup Disini Mungkin Teman Teman Juga Udah Tahu Ataupun Belum Tahu Mengenai Godshop Godshop Ini Merupakan Tempat Dimana Kami Menyediakan Alat Kebutuhan Kasir Teman Teman Ataupun Alat AIDC Teman Teman Disini Kami Menjual Apa Kita Ada Printer Kasir Printer Label Scanner Atau Supplish Kita Juga Ada Banyak Dan Lengkap Apapun Kebutuhan Kasir Teman Teman Ataupun Kebutuhan Usaha Teman Teman Bisa Konsultasikan Kepada Kita Kita Itu Ada Di Berbagai Cabang Di Indonesia Ada Di Jakarta Surabaya Medan Semarang Terus Makas Kita Juga Ada Nah Itu Teman Teman Bisa Akses Juga Di Marketplace Ada Shopee Ada Di Tokopedia Ataupun Di Bibi TikTok Shopee Pun Juga Ada Silahkan Buat Teman Cek Aja Apa Marketplace Kami Di Jangan Dekat Teman Teman Memenuhi Kebutuhan Usaha Teman Teman Dimana Alat Alat Yang Kami Sediakan Itu Pastinya Bakal Memper Lebih Efisien Buat Usaha Teman Teman Mungkin Sekian Podcast Dari Kami Sampai Jumpa Di Podcast Selanjutnya Kodso We Go Duk Terima kasih telah menonton!